Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Hanif Oktadinata, anggota peserta KKN PPM UGM Unit JT398 Tulung Kelaten Subunit Desa Sorogaten Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan edukasi tentang pemakaian energi dan penanganan limbah yang efisien untuk minimalisir pengeluaran dari warga. Yang mana materi ini saya sampaikan berdasarkan latar belakang program studi yang saya ambil yaitu teknik mesin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang penghematan energi. Sebagai mana yang kita tahu bahwa kebutuhan listrik di Indonesia bahkan di dunia pun setiap harinya, setiap bulan dan setiap tahunnya akan terus meningkat. Hal ini juga bisa disebabkan oleh meningkatnya populasi manusia sehingga pasokan listrik pun tentu akan terus meningkat. Tetapi tidak hal ini justru berbanding terbalik dengan pasokan listrik. Pasokan listrik justru terus menurun untuk setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya. Sebagai akibatnya, cadang listrik yang ada saat ini tidak akan dapat menutupi jumlah kebutuhan listrik tersebut. Pada akhirnya terjadilah berbagai macam hal seperti pemadaman yang sangat merugikan bagi para konsumennya, khususnya di Indonesia. Menurut salah satu ahli, yaitu Bapak Iwa Garniwa dari Pusat Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa kita lihat mulai dari pertumbuhan kebutuhan listrik tiap tahun rata-rata sebesar 9%. Kebutuhan di Jawa-Bali 7,2% dan di luar Jawa-Bali di atas 12% lebih. Dengan perhitungan sederhana, dalam waktu 10 tahun, kita butuh pasokan listrik sebanyak 2 kali lipat. Untuk mencegah hal tersebut, kita dapat melakukan berbagai macam langkah untuk menghemat listrik. Langkah-langkah berikut mungkin sangat sederhana, namun jika dilakukan oleh 200 juta masyarakat Indonesia, tentunya ini akan mendapatkan berdampak signifikan pada pasokan listrik yang akan tersedia di masa depannya untuk anak cucu kita yang akan datang. Yang pertama yaitu dengan mematikan lampu, mungkin hal ini sangat sepele dan mungkin sering sekali terlewatkan oleh kita. Namun, lampu yang terus dibiarkan menyala, apalagi dalam waktu yang berjam-jam, tentu akan menyebabkan melunjaknya tagihan listrik, walaupun mungkin tidak sangat signifikan, sepertinya misalnya air kondisioner maupun setrika. Namun, hal ini tentulah sangat, tentulah juga perlu menjadi perhatian kita. Maka dari itu, bila kita tidak membutuhkannya, maka segeralah matikan lampu agar nantinya tidak kelupaan. Sedikit banyaknya, ini tentu akan menghemat listrik agar tidak menggerogoti keuangan kita. Yang kedua, cabut staker dari sok kontak. Sebagai mana yang kita tahu bahwa, jika staker dari sok kontak terus menancap, terus menancap, maka listrik tersebut akan terus mengalir ke peralatan elektronik, entah itu dipakai atau tidak, terkecuali kepada alat elektronik yang telah memiliki alat shutdown otomatis. Namun, sebagaimana yang kita tahu bahwa, masih banyak diantara kita yang menggunakan perangkat elektronik yang tanpa perangkat tersebut, sehingga kita perlu disiplin dalam mencabut staker dari sok kontak agar dapat menghemat pengeluaran kita, sehingga kita dapat memakai keuangan kita dengan lebih efisien. Yang ketiga, yaitu pakai AC seperlunya. Sebagai mana yang kita tahu bahwa, AC merupakan, atau air conditioner, itu adalah alat elektronik rumah tangga yang memiliki jumlah atau kebutuhan listrik yang sangat besar. Maka dari itu, kita dituntut sangat bijak dalam menggunakannya bagi yang memiliki perangkat elektronik ini. Yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama yaitu, untuk menghidupkan AC bila diperlukan saja, atau jika kita akan menghabiskan waktu di dalam sebuah ruangan. Lalu yang kedua yaitu, jangan mengatur suhunya pada suhu yang terlalu rendah, aturlah pada suhu yang wajar dan yang dapat membuat kita nyaman berada di suhu tersebut, misalnya seperti 22 derajat Celcius. Lalu yang keempat yaitu, sebaiknya kita menggunakan setrika dengan pengatur panas otomatisnya, sebab bila setrika tersebut terus menyala dengan panas yang tinggi, tanpa kita kontrol dan apalagi kita sebagai manusia sering hilaf atau kelupaan. Maka setrika tersebut nantinya akan menghabiskan listrik-listrik yang kita gunakan secara percuma. Sedangkan kita tidak butuh panas tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kita menggunakan pengatur panas yang otomatis agar tidak membuang-buang keuangan kita bila kita teledor terhadapnya. Lalu yang kelima yaitu, jangan menggunakan mesin cuci yang besar. Hindarilah memilih mesin cuci dengan kapasitas yang terlalu besar, karena semakin besar kapasitasnya, semakin besar pula listrik yang dikonsumsi. Lalu yang kedua, jangan mencuci pakaian dengan kapasitas yang melebihi kapasitas dari mesin cuci, sebab bebannya akan bertambah dan daya yang digunakan akan berkali-kali lipat lebih besar. Lalu yang ketiga, kita tidak usah membeli mesin cuci dengan fitur pengering, karena hal ini dianggap boros. Kenapa boros? Karena di luar terdapat sumber panas yang secara alami dapat untuk menggantikan peran pengering pada mesin cuci tersebut, sehingga kita tidak perlu adanya mesin pengering tersebut. kita dapat menggunakan anggaran kita untuk membeli hal yang lainnya dengan memanfaatkan panas dari matahari, daripada untuk membeli alat pengering pada mesin cuci. Lalu yang keenam yaitu rutin membersihkan kondensor pada kulkas. Sebagai mana yang kita tahu, bahwa kulkas itu dialiri oleh listrik, dan merupakan alat penyedot listrik yang paling besar di dalam rumah tangga selain AC. Beberapa cara untuk menghemat energi yang dikonsumsi kulkas adalah dengan membersihkan kondensornya, serta memastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat agar udara dinginnya tidak keluar sia-sia. Hal ini disebabkan karena bila kulkas terbuka, maka kulkas tersebut akan menganggap bahwa suhu lingkungan tersebut adalah suhu yang harus didinginkannya, maka dari itu kulkas akan bekerja lebih ekstra keras. Maka karena kulkas bekerja ekstra keras, maka listrik yang digunakan tentu akan semakin besar. Lalu, yang selanjutnya dapat dilakukan adalah mematikan kulkas bila akan berpergian jauh dan dalam waktu yang lama. Namun tentunya dengan memastikan bahwa kulkas tersebut telah kosong atau nantinya makanan akan berbuk. Sekian tentang pembahasan mengenai hemat energi, selanjutnya saya akan membahas tentang limbah. Limbah tersendiri dibagi menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cahir dan limbah B3. Pertama, kita bahas dulu tentang limbah B3. Maaf, maksud saya adalah limbah padat. Umumnya limbah padat rumah tangga berupa sisa-sisa olahan makanan, perlengkapan rumah, kertas, kardus, gelas, kain, dan limbah padat kebun dan halaman. Berikut contoh-contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang di kiri yaitu sisa-sisa dari botol bekas minuman. Sisa-sisa bekas ini biasanya didaur ulang dan dijadikan produk baru seperti uang logam atau berbagai macam keranjinan dan lain-lainnya. Lalu yang di tengah yaitu sisa-sisa limbah organik. Seperti yang dapat dilihat itu kulit pisang. Kulit pisang ini dapat nantinya diolah menjadi katalis-katalis organik lainnya, mungkin seperti pupuk dan yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu di sebelah kanan itu adalah sebuah atau banyak tumpukan dari alat elektronik yaitu ada layar dan ada kemungkinan itu adalah televisi. Sampah-sampah elektronik ini kemungkinan akan dipartisi sehingga akan diambil komponen-komponen yang masih dapat digunakan serta dijual kembali atau mungkin dipergunakan kembali. Berikut adalah cara pengelolaan dari limbah padat. Yang pertama yaitu penimbunan terbuka. Penimbunan terbuka di sini seperti yang kita tahu bersama yaitu dengan menimbunnya sehingga nantinya akan diuraikan oleh tanah. Cara ini biasanya digunakan pada sampah organik. Lalu yang kedua yaitu sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah yang dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung. Memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. Lalu mentode insinerasi kita akan bahas di olahan B3 karena di sana juga ada mengenai insinerasi. Lalu yang keempat yaitu membuat kompos padat. Pembuat kompos ini tentunya didasarkan kepada bahan organik. Karena kompos itu berasal dari bahan organik sehingga dapat mengkatalis pertumbuhan dari tumbuhan. Lalu kelima yaitu daur ulang. Daur ulang seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Dari botol menjadi uang logam. Dari televisi menjadi alat elektronik lainnya. Namun komponennya diambil. Lalu yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair ini biasanya itu dapat ditemukan pada selokan, sungai, bahkan lautan. Tentunya hal ini hal yang tidak baik. Limbah cair ini punya sifat yang berbeda tergantung dari bahaya dan cara dari menetralisirnya. Contoh limbah cair ini diantara lainnya adalah air sabun sisa mencuci pakaian, piring, dan limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak, di laut, serta sisa ban kimia lainnya. Pengolahannya dapat dilakukan dengan pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan fisika yaitu dengan cara memisahkan material pengotornya dengan melakukan filter. Filter disini dapat meliputi sedimentasi, flotasi, absorpsi, dan penyaringan, atau screening. Kedua yaitu pengolahan secara kimiawi. Pengolahan secara kimiawi ini yaitu dengan melakukan penambahan zat kimia sehingga dapat mengendapkan, memisahkan, dan menghilangkan seksat ban kotor dalam limbah cair tersebut. Prosesnya meliputi koagulasi, oksidasi penukar ion, negradasi ozonisasi, dan lain-lain. Ketiga yaitu pengolahan limbah secara biologi, yaitu dengan menggunakan biota-biota hidup dan mikroba untuk menguraikan zat-zat tercemar dalam limbah cair tersebut. Prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Lalu yang terakhir yaitu limbah B3 yang biasanya bersifat beracun. Limbah B3 sendiri adalah zat atau energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan membayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali, yaitu dipergunakan antara lain bahan-bahan kimia seperti amonia, asam acetat, asam sulfat, asam klorida, acetylena, formalin, metanol, natrium hidroksida, termasuk juga gas nitrogen. Pengolahannya dapat dilihat seperti ada yang ada pada slide berikut. Yang pertama yaitu metode stabilisasi, yang kedua insenerasi, dan ketiga bioremediasi. Yang pertama yaitu metode stabilisasi. Dalam metode stabilisasi, limbah B3 tersebut dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Di sisi lain, solidifikasi merupakan sebuah proses penggunaan zat aditif dalam penyerapannya yang disesuaikan dengan sifat fisis dari limbah itu sendiri. Beberapa contoh bahan yang biasa digunakan yang bisa disetabilisasi dan solidifikasi adalah kapur, semen, dan bahan termoplastik. Pemilihan bahan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi toksisitas limbah dan mobilitas limbah. Yang kedua yaitu metode insenerasi. Metode insenerasi ini disebut juga dengan metode pembakaran dan masuk ke dalam metode fisik. Tujuan dari metode insenerasi sendiri sebenarnya untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3 dengan demikian daya rusaknya juga semakin kecil. Biasanya metode insenerasi banyak digunakan untuk mengelola limbah medis dan beberapa racun kimia. Meski demikian penerapan yang harus dilakukan dengan ketat, jika tidak akas beracun hasil pembakaran disuruhkan mencemari udara. Yang ketiga yaitu metode remediasi dan metode fitoremediasi. Metode pengolahan limbah B3 yang satu ini disebut sebagai metode pengolahan limbah secara biologi. Dengan dalam metode, metodenya limbah B3 diulai dan didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi kandungan racun dalam limbah B3 dengan cara mengubah struktur kimia polutan di dalamnya. Kejadian ini dikenal juga dengan istilah biotransformasi. Baiklah, mungkin sekian itu dari saya. Mungkin yang saya sampaikan ini tidaklah paling lengkap atau paling sempurna. Namun, dari apa yang saya sampaikan ini, saya harap teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dapat mengambil manfaatnya dari apa yang telah saya sampaikan dan saya buat ini. Bila ada kekurangan saya, mohon maaf. Saya kini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.